Kira-kira bunyinya bapak beliau mengendaki agar pendukungnya, pengikutnya itu sabar ya, kemudian menghentikan segala tindakan kekerasan, bahkan aksi gamaik pun sementara kan dihentikan. Tak adukuh, kemudian juga mengajak aparat keawangan supaya bertindak harif. Kalau itu dilaksanakan, saya hormat betul kepada beliau. Dan saya kira juga seiring dengan anjuran Pak Jokowi untuk membangun kerukunan, membangun kebersamaan dan kehidupan kebangsaan Indonesia. Dan saya ingat juga Pak SBY juga memberikan apresiasi itu. Pak Prabowo bisa tercatat dalam regasi demokrasi Indonesia. Namun, kita lihat nanti kalau seandainya masih ada niatan dari para pendukungnya, pengikutnya, untuk melakukan aksi-aksi yang anarkis seperti yang terjadi kemarin itu, yang paling bertanggung jawab untuk menghentikan itu, hanya sang pemimpin, Pak Prabowo sendiri. Nah, tentu kita mengharapkan bahwa para pengikut beliau, penunggu beliau, ya mematuhi apa yang diinstruksikan Pak Prabowo. Saya dan Saudara Sandiaga Uno memohon pendukung-pendukung kami tidak perlu untuk berbondong-bondong hadir di lingkungan MK pada hari-hari yang mendatang. Saya mohon, Saudara, percaya kepada kami. Kami akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kami selalu memikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya mohon, Samitna Watona, percayalah kepada pimpinan, kita percayalah kepada hakim-hakim tersebut, apapun keputusannya, kita sikapi dengan dewasa, dengan tenang, dengan berpikir selalu kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!